Orang di saat kematian itu saat yang sepi, yang sunyi Maka banyak orang yang takut karena sepi Tapi kalau orang yang sudah berani, sepi itu justru aman Bante-bante itu kalau memang dia sudah mateng kebanteannya Dia senang dengan tempat yang sepi Cuma ini sepi, tidak sepi atau sepi karena mau cari wifi Wah ini ceritanya, mojok ke sana cari signal Apa itu ciri-cirinya, tandanya adalah yang batinnya sudah sempurna Yang tidak cacat lagi, sudah tidak punya beban, tidak punya kemelekatan Karena kalau melekat itu begini, susah Ini kalau kena lem, itu bisa disilet, berdarah-darah Nah orang yang mati-matinya susah itu karena kemelekatannya Melekat sama hartanya, melekat pada keluarganya Melekat sama anak cucunya, melekat pada pangkatnya Ada yang melekat pada utangnya Orang-orang yang sudah mateng kebatinannya Meninggal itu enak Loh, lah itu dilatih Salah satu latihnya apa? Biar tidak melekat, harus latihan berdana Jadi dana kita itu latihan Marilah kita berdana Itu latihan mati yang enak Kalau kita sudah terampil Nanti apa-apa itu tidak jadi kemelekatan Lepas ya sudah Jadi orang-orang itu latihan memberi Itu yang paling ringan Nah kalau rodok berat Ya belajar sila Sila menjadi jaminan Meninggalnya enak Bahkan masuk surga Karena itu kalau tadi Begitu minta sila Kan ditutup dengan Silena sugating yanti Kan begitu tau Dengan sila Menyebabkan lahir di alam surga Itu jaminan Dari sang Buddha Saya berani hitam di atas putih Kalau ada orang silanya baik Mati gak masuk surga Silahkan pulang Tanya sama saya Ayo Wani Orang enak sih tau balik Nah yang ketiga Silena Silena Buka sampada Silena Nibuting yanti Dengan sila Mencapai Nibbana Nah jadi Dana Untuk melatih Melepas Kemelekatan Sila Untuk melatih Keterampilan Dalam Dalam berperilaku Makanya kita ketemu Dengan orang Begitu Meningga kok Wajahnya malah tambah Ape Kok ayu ya Itu artinya Memang dia sudah Matang kebatinannya Coba kalau dia Belum matang Wajahnya bisa macam-macam Dan yang ketiga Samadhi Itu adalah Melatih Nafas Nafas ini Dilatih Dengan Aring Kalau dia sudah Biasa keluar Masuk Keluar Masuk Dengan Lanyah Terampil Nanti Kapan masuk Kapan keluar Kapan masuk Kapan keluar Kapan berhenti Tidak soal Tidak sampai Sudah berapa kali Ketemu orang susah Kayak begitu Nah itulah Jadi Dana Sila Samadhi Itulah Pola Cara Untuk Melatih Diri Menghadapi Perubahan Termasuk Kematian Mati itu sebenarnya Tidak ada Hanya kita Masyarakat saja Yang mengistilahkan Kata mati itu Serem Pada mati itu Biasa saja Hanya perjalanan Dari Dalam kamar Keluar kamar Jadi mati itu Ya hanya lewati Kusen pintu itu Srit Gitu aja Sampai nanti Kalau sudah mati sendiri Tidak tahu Kalau sudah mati Tahunya hanya seneng Atau tidak Seneng saja Kita saja yang hidup Tuh Tadi Jang-jang masih gerak-gerak Sekarang kok enggak Cuma begitu Tapi Jang-jang sendiri Tahunya Ya masih nyanyi Sana sini Gitu Happy-happy Gak apa Ya Jadi ada ilmunya Itu untuk siapa saja Tidak hanya untuk orang Buddha Karena ini ilmu Siapa yang melaksanakan Dia yang Mencapai Karena sang Buddha itu adalah Maha Tau Sang Buddha itu mengetahui Maka sang Buddha itu Mengajarkan Apa yang dilakukan